Intro Dalam sepekan terakhir, harga berbagai jenis beras di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bujonegoro terus melabung tinggi. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di pasar tradisional sumberjo, Kabupaten Bujonegoro. Naiknya harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah per 3 September 2022 lalu langsung berdampak pada harga komoditas pangan, terutama beras yang beredar di pasar setempat. Harga beras melabung tinggi dengan kenaikan harga mencapai Rp1.000 per kilogram, baik beras dengan kualitas medium maupun beras kualitas premium. Beras dengan kualitas medium yang awalnya berada di kisaran Rp7.500 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp8.500 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium naik dari Rp9.000 per kilogram, kini menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Harga ini berlaku untuk semua jenis beras, seperti IR64, Mentik, Begawan, Gehirang, maupun Impari. Salah satu pedagang beras di pasar setempat, Solikin menuturkan, melonjaknya harga beras ini sudah terasa sejak awal pekan lalu dan terus terjadi hingga saat ini. Ia menduga tingginya harga beras ini tak hanya disebabkan naiknya harga BBM, namun juga dipicu pasukan beras dari petani yang mulai berkurang akibat dampak musim kemarau. Para pedagang memperkirakan mahalnya harga beras ini masih akan bertahan di dalam waktu yang lama atau setidaknya hingga akhir musim kemarau. Harga beras diprediksi kembali turun dan stabil ketika sudah memasuki panen raya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.